Untuk mengetahui faktor apa saja yang membuat tim nasional Indonesia U24 berhasil menaklukkan tim Kyrgyzstan dengan skor 2-0 di pertandingan perdana cabang sepak bola di ASEAN Games 2023. Kali ini kita telah terhubung dengan Ketua Badan Tim Nasional PSSI, Kombes Paul Sumarji. Selamat sore, Pak Sumarji. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Alhamdulillah, sehat selalu. Baik, Bapak ini masih semangat ini. Bagaimana pendapat Bapak tentang kemenangan tim nasional di pertandingan perdana cabang sepak bola di ASEAN Games 2023? Ya, Alhamdulillah. Itu berkat dari kerja keras tim pelatih dan juga para pemain dari sejak awal pemusatan latihan. Memang pada saat pemusatan latihan waktunya tidak panjang, waktunya pendek, tetapi karena di klub, masing-masing klub, ini kompetisi sedang berjalan. Ketika anak-anak dikumpulkan, tidak membutuhkan waktu yang lama, bisa langsung bisa ada game istri dan padu. Buktinya, ketika pertandingan pertama lawan Kyrgyzstan, itu bisa membuahkan prestasi yang cukup bagus, bisa menang 2-0. Dan itu, Bapak awal di pertandingan yang tentunya akan bisa membawa aura positif bagi tim untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Seperti itu, Pak. Baik. Timnas yang dilatih Indra Syafri ini sempat diragukan kemampuannya, Pak. Mengingat tidak semua pemain yang dikendaki pelatih dapat bergabung. Bagaimana, Pak? Ya, memang begini. Sesuai dengan apa yang sudah pernah disampaikan oleh Pak Ketua Umum, memang kan untuk AFF kemarin, termasuk ASEAN Games ini kan tidak diberikan target yang tinggi. Artinya, memang kita ingin menampilkan pemain-pemain yang memang selama ini dijadikan, sebagian besar itu dijadikan pemain cadangan di klub, atau tidak mendapatkan posisi inti di klub. Sehingga kita ingin ada regenerasi baru, khususnya talenta-talenta muda yang bisa nantinya ke depan akan bisa muncul-muncul pemain baru yang mempunyai kualitas yang lebih baik. Bisa kita lihat contoh, misalkan yang lagi eksen saat sekarang ini, contoh misalkan Ugo Samir. Ugo Samir kan baru, anak yang baru boleh dikatakan masih umur berapa Ugo itu kan, masih terlalu muda, dan dia dicoba oleh Kotindra, atas kesepakatan kita semuanya, untuk dibawa dan ditampilkan. Hasilnya juga bagus. Terus Ramai Rumah Ake kan juga begitu, walaupun dia dulu beberapa kali dipanggil di Timnas, tetapi kebelakangan ini jarang dipanggil, dan di klub juga jarang dimainkan, maka kita panggil kembali, dan hasilnya juga Alhamdulillah cukup bagus. Artinya apa? Dengan munculnya anak-anak kita yang usianya masih muda, punya kualitas yang cukup bagus, ini justru akan menambah semangat bagi para pemain yang lain untuk berlomba-lomba, berprestasi. Jadi ketika dipanggil Timnas ya memang harus mendapatkan hasil yang baik, artinya tidak salah lah begitu. Dengan demikian, jadi nggak usah khawatir, jadi nggak harus orangnya itu-itu saja. Kita ada plan A, plan B. Sekarang ini kebanyakan kan boleh dikatakan kan tidak kemarin yang bermain di kualifikasi AFC di bawah Sintayong, sekarang ini kan boleh dikatakan di luar itu, artinya juga bisa juga menang, nah begitu artinya kan, ya sekarang ini sudah berbeda, karena memang Pak Ketua Umum ini selalu membawa aura baru, aura positif, membawa semangat baru, dan membawa bagaimana sih sebenarnya semangat kita-kita semua, para pengurus, saya di PTN, membawa yang lain termasuk tim kepelatihan, termasuk anak-anak semua di liganya, semua bekerja bareng-bareng-bareng gitu, tidak bekerja hanya parsial, tetapi secara kesemuanya, Ketua Umum memberikan motivasi kepada semuanya, lantas kitanya juga bekerja, di klubnya juga bekerja, ya ini sebenarnya yang diharapkan oleh kita semuanya. Baik, berarti semuanya memiliki kesempatan yang sama ya Pak, untuk bisa terus menunjukkan dan memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia, nah ini sebagai Ketua Badan Tim Nasional PSSI, apa yang akan Bapak lakukan sehingga potensi semua pemain Indonesia nantinya dapat berjuang dalam membela tanah air? Nah, ini ya pertanyaan yang cukup bagus, memang ini dari awal yang kita inginkan, saya selalu berkomunikasi dengan teman-teman di klub, kebetulan saya juga bagian dari klub, terus saya juga sering komunikasi, koordinasi, berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, baik dengan PT LIB dan sebagainya. Apa sih sebenarnya maksudnya? Maksudnya supaya para pemain ini, khususnya pemain-pemain yang memang anak-anak muda ini bisa bersaing dan bisa bermain, untuk timnas, gitu, tidak seperti yang dulu-dulu, mohon maaf nih, mungkin hanya, oh kalau timnas hanya orangnya itu-itu saja, gitu, seakan-akan timbul, oh ini anak emas, gitu, oh tidak ada kalau sekarang. Memang saatnya kita harus perbanyak, perkaya, sehingga kita tidak ada masalah, ya sudah, siapapun yang ditugaskan, ditunjuk untuk, apa namanya, membela bangsa dan negara, yang membawa lambang negara, terutama Garuda ini, ya mereka harus all out, bisa mengharumkan bangsa dan negara, gitu aja. Kalau menurut Bapak, apakah Indonesia dapat lolos di fase grup penyisihan cabang sepak bola ASEAN Games 2023? Oh, itu harus yakin kita. Harus, betul. Kalau saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, baik kepada tim kepelatihan, pemain semuanya, saya berpikir, oh harus lolos, tidak bisa, tidak. Walaupun kita tidak ada target juara, tetapi harus wajib lolos dulu. Tahapan itu semua harus dijalani dengan baik. Jadi ketika kita sudah, apa namanya, berjuang, membawa nama bangsa dan negara, ya kita tahapannya diikuti. Sekarang yang penting kita lolos di grup dulu, setelah itu nanti lolos berikutnya, setelah itu nanti lolos berikutnya, seperti itu. Itu harus, ada tahapan dan itu harus optimis. Tidak boleh, tidak. Baik. Terakhir, Pak Sumarji, pesan apa yang dapat Bapak sampaikan untuk memompas semangat pemain timnas di ASEAN Games 2023 ini? Silahkan. Ya, saya hanya, saya, terima kasih, saya berpesan kepada seluruh, khususnya ini pecinta, apa namanya, TV Polri ini, khususnya keluarga besar Polri, karena di situ juga ada pemain di Tanagung yang statusnya Polri, ada juga yang statusnya sekarang lagi proses pendidikan, itu ada DAFA, dan lain-lain, cukup banyak yang ikut di ASEAN Games ini, sehingga saya berharap di event ASEAN Games ini, keluarga besar Polri, khususnya, dan pada umumnya seluruh masyarakat Indonesia, mendoakan agar supaya timnas Garuda U24 yang berlagak pada ASEAN Games di tahun 2023 ini, bisa lolos grup dan lolos ke fase berikutnya, sehingga bisa membawa nama bangsa, harum nama bangsa dan negara. Baik, terima kasih kami ucapkan Ketua Badan Tim Nasional PSSI, Kombespo Sumarji yang sudah berdialog bersama kami di Presisi Petang. Sehat selalu Bapak, salam Presisi. Terima kasih, salam Presisi.